Oh iya ngomong-ngomong MP, gue tuh sekarang udah punya skill radian... Oh iya, gue udah punya radian, ngapain gue beli torch ya? Aduh, stupidity ya, udah punya radian. Gue pake beginian. Yo, halo kawan! Selamat datang kembali di channel gue dalam serial Diari Game episode ke-22. Game-nya adalah Dragon Quest pertama. Yang di versi SNES, ya kan? Dan hari ini kita akan lanjut lagi petualangan karakter utama kita yang gue kasih nama Manungsa. Dan juga gue pengen ngasih unjuk ya. Progress yang gue lakukan dengan karakter gue setelah dari part yang kemarin itu ya. Bisa dilihat di kanan bawah bahwa level Manungsa sudah di level 12. Sudah jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Ditambah lagi, gue sudah memberikan equipment terbaik yang bisa gue beli untuk saat ini ya. Yang pertama gue kasih dia Iron X. Ini adalah senjata terkuat yang bisa kita punya. Untuk sekarang. Kemudian juga Steel Armor yang dibeli di kota Mayra ini. Harganya Rp. 3.000. Sudah gue beli juga. Dan yang terakhir adalah Iron Shield. Itu adalah shield terkuat yang bisa kita beli. Dan itu gue belinya di kota Garai. Jadi bisa dibilang untuk saat ini ini adalah equipment terkuat yang bisa kita berikan untuk si karakter utama kita ini. Begitu. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi petualangan kita di Dragon Quest yang pertama ini. Jadi equipment udah oke. Ya kan? Semuanya udah mantep. Kalaupun boleh gue kasih tips ya. Kalau kalian pengen farming, kalian farming di bagian kiri atas ini. Kalian bisa ketemu Majidraki ini. Atau monster yang paling bagus itu sebenarnya namanya Skelton. Skelton itu dia ngasih 42 gold kalau nggak salah. Jadi ya kalian silahkan coba farming disitulah ya. Karena itu ngasih ininya mantep banget gitu. Alright, kita akan coba ke bagian kiri atas ini. Kalau tidak salah disitu nanti akan ada tempat yang kita bisa dapet info atau clue berikutnya untuk apa yang harus kita lakukan ya. Di petualangan kita ini. Kita akan coba saja langsung ke atas. Masih dengan melawan Goraki. Gampang untuk di kalahkan guys. Tidak perlu khawatir ya. Duitnya juga lumayan sih sebenarnya. Dan inilah dia sebelah kanan. Nah, itu dia kanan atas ini guys. Sebuah tempat. Kita lawan hantu ya kan. Oke, easy peasy ya. Karena karakter gue udah kuat banget. Sekarang level 12 itu udah semacam dikit lagi ya. Seingat gue pernah baca bahwa level terendah yang bisa dilakukan atau yang bisa dibawa untuk melawan boss terakhir. Itu adalah level 13. Jadi sebenarnya kita secara level sudah memungkinkan dan cukup kuat lah. Sebenarnya ya, sebenarnya gitu. Dan ada orang tua disini sama kotak disana. So you are Manungsa. Jadi kau adalah Manungsa. Aku dengar kalau kau sedang melakukan perjalanan untuk mengalahkan King Dragon. Namun King Dragon adalah makhluk yang sangat-sangat jahat. Dan karena alasan itu, aku sangat menyesal untuk meninggalkanmu pergi ya. Bahwa... Aku dengar sangat menyesal ya membiarkanmu untuk pergi. Karena tahu kalau kau pasti akan kalah ya. Manungsa, aku ingin mengetes kekuatanmu ya. Gitu doang? Oh! Di satu tempat di daratan ini ada Silver Harp. Nah, ini dia nih. Sebuah item yang bisa mengatrak monster ya. Kalau kau sudah menemukan barang tersebut, bawalah item itu kembali ke sini. Dan aku akan... mengakui ya dirimu sebagai pahlawan yang sebenarnya dan memberikanmu item yaitu Staff of Rain. Ini adalah satu dari tiga item yang memang diberikan oleh si Roto dulu ya. Si Eldrick dulu untuk si karakter kita. Bukan. Si tiga orang yang dipercayakan ya. Supaya bisa menuju ke pulau yang tepat si pos itu. Oke. So, berikutnya kita akan kembali ke kota Garai. Karena Garai cukup panjang. Jadi, gue akan skip aja. Kenapa? Karena kita butuh untuk membeli torch. Tujuan kita tuh nanti ada di bagian bawah Garai. Karena di bawah Garai itu nanti ada sebuah gua yang harus kita masukin. Supaya tidak terlalu panjang, gue akan skip aja sampai kita di kota Garai. Let's go! Alright, inilah dia. Kembali kita sampai di kota Garai. Tapi kita bantai dulu ya si Ghosto. Halis Hantu. Kita akan... Sorry, puncet. Kita akan kembali ke tempat ini. Karena kita harus beli torch. Yang akan kita gunakan untuk menjelajahi sebuah gua. Dan mengambil item-item yang ada di dalam sana. Oke, kita akan beli torch. Beli... Mungkin beli dua kali ya. Satu lagi deh. Buat jaga-jaga torch. Oke. Thank you. Sip. Sudah selesai urusan kita di sini. Maka saatnya kita menuju ke bagian bawah dari kota Garai ini. Ingin gak kalian misalnya di part yang sebelumnya, gue sempat ngelewatin sebuah tangga ya. Jembatan sih sebenernya bukan tangga. Jembatan yang sebenernya untuk part yang sebelumnya itu kita gak boleh lewat situ dulu. Karena musuhnya terlalu kuat dan tujuan kita bukan ke situ sebenernya kemarin. Nah, tapi sekarang kita harus ke situ. Dan nanti ada sebuah gua yang bisa kita masukin. Ini karena musuhnya kayaknya lumayan banyak. Jadi gue skip aja sampai kita berada di dalam atau di dekat dari gua yang akan kita masukin. Let's go! Oke, inilah dia daerah bawah dari kota Garai. Uh, bisa ketemu skeleton juga di sini. Very nice. Ini membuat duit kita juga lumayan ya untuk dikumpulin ya. Jadi kalau misalnya nanti kita ke kota yang baru, gak kesulitan sama duit lagi. Walaupun sebenernya gue juga sendiri udah nyetok duit sampai 2 ribu kalau gak salah kemarin. Jadi ya harusnya sih udah gak ada masalah ya kalau beli senjata nih. Tapi kalau armor gue gak yakin karena armor kemungkinan besar harganya bakal di 5 ribuan nanti tuh. 5 ribu, 6 ribu. Oke, kita sekarang ke sebelah kanan dari tempat ini. Masih harus melawan lagi Suraimu alias slime. Suraimu gitu. Dan, nah itu dia guanya. Ini adalah gua yang kalau misalnya kalian lagi... Pertama kali baru main, pas lagi ke daerah paling bawah dari kastil Radatomi. Kalian akan ngeliat gua ini tapi gak bisa dimasukin. Karena memang jalannya bukan di situ. Harus mutar dulu ke bawah dari Garai baru bisa masuk ke dalam sini. Seperti itu. Dan karena ini tempatnya sangat gelap sekali. Itulah sebabnya kenapa saya membeli torch. Kita akan langsung saja pakai torch. Dan karena gua juga udah menyiapkan mapnya di sini. Supaya tidak terlalu lama ya. Kita akan langsung saja menuju ke tempat dimana tangga dari tempat ini berada. Gua pengen ngeliat sih musuh di sini berapa sama XP-nya. Oh, gak beda jauh dengan di ini ya. Dengan ketika kita main di luar ya. Oke, oke. Not bad, not bad, not bad. Sekarang kita akan coba cari tangganya ya. Kita lewat sini kalau gak salah. Oke. Ada Aiba. Mantap sekali. 21 gol. Oke, 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 oke. Kita akan menuju ke kiri atas ya. Oh, salah. Berarti. Oh, bukan lewat sini. Salah, salah, salah. Gua harus ke bagian atasnya lagi. Oke, oke, oke. Sorry, 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 sorry. Sorry, sorry. Sorry, guys. Buntu, 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 buntu. Yang ini nih. Nah, oke. Jujur ya, gua ngerasa sekarang dengan sistem battle yang kayak gini, terus dengan suasana di dalam gua ini, creepy-nya kerasa loh dibandingkan Dragon Quest 1. Beneran deh. Gua lebih ngerasa dia lebih creepy. Lebih seru juga jadinya sih. Wah, keren sih. Dragon Quest versi SNES. Menurut gua worth it untuk di ini ya. Untuk di mainkan ya. Terutama kalau misalnya kalian belum pernah main Dragon Quest, terus tapi gak mau main Dragon Quest yang versi NES-nya, yang super original-nya itu. Main yang versi ini aja menurut gua udah worth it kok. Worth it banget gitu. Oke, kita lihat bawah sini. Sebenernya di kanan atas ini ada item. Tuh, ada kotak item. Tapi kabarnya item itu isinya curse. Jadi, sebaiknya gak usah diambil lah. Gak worth it itu untuk diambil. Alright. Giant Skopion. Mudah ya untuk di kalah kan? Kita lanjutkan. Wuuuuh. Ada menara-menara. Kita lewati saja karena tidak ada apa-apa di situ. Melawan kembali Mage atau Mage. Menyihir. Alright, thank you. Thank you. Oh, sorry kemencet. Dan inilah dia. Ujungnya. Sebuah tangga yang harus kita masuki. Nah, dari sini kita harus sebelah kanan sini kalau gak salah. Lalu kita bisa mengambil item-item yang ada di tempat ini. Langsung saja. Kita coba... Oh, sorry. Yang sebelah sini kosong. Yang sebelah kanan ini. Ini di sini banyak banget item-itemnya ya. Jadi, kalau bisa diambil aja semuanya. Karena berguna. Wuuuuh. 673 gold. Nice. Lanjut. Wah, droll. Musuh baru nih. Kita lihat seberapa kuat dan... Hah? One hit. Wuuuuh. Tapi duitnya lumayan banget. Sangat lumayan sekali. Oke. Metro Ghost. Baru juga nih. 32 hit. Langsung mati. Kita lihat XP dan goldnya. Oke. XP-nya lumayan si 15. Item berikutnya. Kita ambil. Wah. Cursed necklace. Hati-hati jangan dipakai ya. Item curse jangan dipakai. Oke. Berikutnya kita harus... Ke bawah sini. Karena masih ada 3 item lagi yang bisa kita ambil guys. Jangan dilewatin sih kalau bisa sih saran gue ya. Wuuu. Apakah bisa one hit? Oh, bisa one hit ternyata. Lebih kuat daripada match ya. Wuuu. 50 gold. Dammit. Oke. Nice. Sip. Drachima. Di sini banyak monster-monster baru ya. Tapi... Ya tergantung kalian sih pengen dilaun atau enggak. Wah. Tempatnya obor. Dan... Ada si drol. Gue pikir... Gue pikir tadi ada bossnya. Kalau ada bossnya apa panik juga gue. Oke. Kita ambil. Ya Allah. Gue udah beli Iron Shield. Ternyata... Dapet gratis. Ah yaudah gapapa. Berarti gue jual ya. Wuuu. Tempatnya rada-rada creepy banget sih. Beneran deh. Ini baru kerasa creepy-nya nih. Dibanding kalau misalnya kalian main versi Dragon Quest yang original di NES ya. Menurut gue sih gak se-creepy ini. Karena mungkin grafiknya 8-bit ya. Dan musiknya juga tidak se... Se... Bagus ini gitu. Warrior's Ring. What is that item? Can we... Use it? Oke. Eh... Gue harus pencet N ya. Oke-oke. Sip. Tinggal satu lagi item harus kita ambil. Yaitu ada di bagian kiri bawah Dari tempat ini Oke jadi ini harusnya tempat terakhir Dimana itemnya ada 2 ternyata Gue pikir ada 1 doang Strength seat nice Berikutnya adalah Magic nut What? Harusnya dibuang Yang mau gue buang Crescent necklace aja deh Gak guna Oke coba sekarang kita pake strength seatnya langsung Nambah 2 Magic nut kayaknya nambahin MP ya Nambah MP bukan Oh iya bener nambah MP Oh iya ngomong-ngomong MP Gue tuh sekarang udah punya skill radian Oh iya gue udah punya radian Ngapain gue beli torch ya Aduh stupidity ya Udah punya radian Gue pake beginian Oke lah Karena udah selesai urusan kita disini Saatnya kita keluar saja menggunakan skill outside ini ya Dan urusan kita di tempat ini udah beres Sebenernya cuma buat ngambil-ngambil item itu aja Dan kita akan kembali lagi ke kota Marai Tempat dimana kita ngebeli steel armor Habis itu kita baru menuju ke tempat yang berikutnya Let's go Alright kita sudah sampai di tempat Dimana kota Marai Atau kampung Marai Atau desa Marai berada ya Kalau misalnya tadi kalian berpikir kayak ngapain bang Masukin ke dalam goa Cuma buat ngambil item-item kayak gitu Gak ada yang penting-penting banget lagi item Itemnya gitu kan Jawaban adalah Enggak cuy itemnya justru penting gitu Strength seed itu nambahin strength kita loh Nambahin maksimum MP kita juga lagi magic nutnya Dan Kita juga tadi mencicil XP Serta mencicil darah gitu Eh mencicil Sorry Mencicil duit XP duit Sehingga nanti kalau misalnya kita lanjut ke kota yang berikutnya Itu jadi lebih Apa namanya Lebih Kuat gitu loh Kecuali kalian udah over level banget Sebenernya sih gue juga udah over level sih hitungannya Tapi Gue sangat-sangat Seneng aja sih Kalau karakter gue terupgrade terus ya Levelnya gitu Jadi It's okay kalau buat gue pribadi sih Ini gue seneng-seneng aja gitu Dan memang tujuan gue kan juga pengen tau Secret-secretnya tempat-tempatnya Pengen gue kunjungin sebuah Kalau bisa memungkinkan gitu Jadi itulah yang gue lakukan ya kan Oh iya ngomong-ngomong Karena tadi kita juga dapet iron shield Kita jual dulu iron shieldnya Baru kita menuju ke tempat yang berikutnya Let's go 400 gold Yes silahkan Ambil saja Sisanya tidak perlu 4000 gold kita simpan Untuk tempat kita Untuk modal kita nanti di kota yang berikutnya Alright Sudah selesai Undusan kita di kota Marai Marilah kita menuju tempat Dimana kita akan menyelamatkan Sang Tuan Putri Jadi kita akan langsung saja Lewat bawah sini Ini memang ada Apa namanya Poison Swamp Atau rawa Beracun sebenarnya Tapi Karena level karakter kita udah cukup tinggi Darah karakter kita juga udah lumayan gede Dan Kalaupun darah kita berkurang Kita bisa ngeheal Jadi gue gak ngerasa Kita harus khawatir banget ya Masuk gelap sini Dan Wah Gelap sekali guys Tapi tidak masalah Karena kita masih punya torch Gue pake aja deh Gak ada masalah Yus Oke Ya Sama berikutnya Gue pengen pake spell heal Karena tadi Karakter kita kan sempet Apa namanya Darahnya berkurang Gara-gara kena poison Swamp tadi ya But it's okay Kita akan langsung lanjutkan saja Oke Jadi untuk bisa ketemu Dengan si Tuan Putri itu Kita harus lewatin ini Lalu kesini Wah ini nih Ada tanda-tandanya ini nih Lalu kita kesini Lalu ke bagian bawah dari sini Dan Ah Sudah mulai terlihat guys Tempatnya guys ya Sudah mulai terlihat Jadi kita harus kesitu dulu Iya kan Langsung kita masuk kesini dan Ya Ya Harus pake magic ya Berarti Kita belum bisa nih Untuk nyelamatin Sang Tuan Putri Oh iya ya Dulu harus pake kunci ya Gue lupa ya Oke Ganti berarti Kita bukan nyelamatin Tuan Putri Tapi kita keluar dulu Dari tempat ini Berarti ya Berarti kita harusnya Lurus ke bawah aja tadi Gak usah belok-belok dulu Oke Oke Sorry guys Saya lupa Maafkan aku Iya kan Untuk kita ke bawah sini Dan keluar dari Gua ini ya Walaupun ini sebenernya Tempat si Tuan Putri itu guys Jadi Perujuan kita adalah Supaya bisa membeli magic key Ingat Untuk membeli magic key Dan Saya ingat gua Di part yang sebelumnya Juga dikasih tau ya Magic key itu Posisinya ada Di Kota Rimuldar Bisa tujuan kita adalah Kota Rimuldar Gitu Oke Sudah selesai Melawan Ghost Dan Ini tangga Keluar Huwa Keluar sekali ya Dan langsung saja Kita menuju ke bagian bawah Dari tempat ini Untuk menemukan Kota yang berikutnya Kota yang akan kita tuju Untuk membeli magic key Rimuldar ya Mana dia kotanya Langsung saja Oke Itu dia Kota sudah terlihat Di kiri atas guys Wow Kuat gak karakter gua Wow 27 gak mati Oh nice Dua kali hit ya Ya lumayan 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 Uh 40 gold Eh 40 XP 60 gold Sepertinya akan menjadi tempat Aku farming Dan inilah dia Kota yang kita tuju Kota Rimuldar Ini adalah tempat Dimana kita nanti Bisa membeli Magic key ya Gak apa 24 gold Nah gak mahal Kita heal dulu Karakter kita Karena tadi udah Sempet kepake sedikit MP nya Terus juga Sudah kepake Darangnya juga sedikit Berkurang tadi Jadi It's okay Kita ngobrol-ngobrol Dengan orang-orang Anikot Rimuldar ini I'm glad I finally made it Kata dia I left my wife Cleo In the village of Maria And set out to come here I was attacked by monsters And they stole my money So now I can return to Myra Oh ini si suami yang Gak balik-balik Gara-gara dia diserang monster Duitnya gak Gak ada Gak bisa balik sekarang Oh ala Did you know that There's a small monolith To the northwest Of the village of Myra I heard That a strange old man Is living all alone there Ya kita sudah kesana sih Duh Kita gak bisa ke tempat item itu lagi Lagi dihalangin Oke nanti kita balik Setelah di Lewatin Setelah orang-orang Ngehalangin lagi ya I'm a traveling merchant This looks like A good place to show you My wares Welcome This is an item shop Oh Jualan item ini Tidak ada yang menarik Itemnya Skip saja Tidak perlu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke Apakah ada sesuatu disini Kita coba ngobrol Ngobrol dulu Halo How are you Get out of the way I'm getting What Oke Sini ada sesuatu Kalau gak salah Coba kita cek Wing of the Kimura Oh ini mau untuk Balik ke kota ya Balik ke kastil awal Malah sebenernya Paling nanti gue buang From your appearance You seem to be an admirer Of the hero Roto However in reality The personal history of Roto Is clouded in mystery I heard a story That he just arrived One day from another land Ya Kalau gak salah ya Gue lupa juga sih Cerita Dragon Quest 3 Tapi memang ceritanya tentang Sir Roto itu Why you sir You don't move familiar If you are a traveler I suggest you seek lodging At my mother's inn Ah Sudah terbuka guys Marilah kita coba Lihat senjata apa Yang bisa kita beli Di tempat ini Yuk Lihat yuk Iron axe Steel sword Iron arm Magic armor Magic armor Gue gak tau sih Itu sebagus apa ya Tapi kita beli steel sword dulu deh Kita langsung equip aja Yes Kemudian kita jual ya Tadi iron axe nya Sama wings of the chimera nya Gue jual aja deh Karena gak kepake sih anyway Sell Wings of the chimera Ya silahkan Saya tidak butuh Oke skip Karena gak bisa dibeli juga tadi ya Yang magic armor nya Padahal sebenernya kayaknya bagus deh Seinget gue dulu tuh magic armor Tapi gue lupa Ada efeknya tuh kalau gak salah Aduh ini ngalangin banget Ini gue skip aja lah Oke akhirnya Bisa keluar juga Setelah menunggu Karakter NPC itu Ngalangin jalan ya kan Kita coba kembali ngobrol-ngobrol Dan ini adalah tempat apa? Propesi Don't tell me who you are Because I already know You are a descendant Of the hero Udah tau Have you visited the holy monolith? Holy monolith? No Go forth and you will see the monolith to the south Oke itu clue berikutnya ya Ke bagian selatan berarti dari kota ini Oke Next kita akan Kesini dulu Tapi gue lupa Dimana ya toko Menjual magic Itu According to the ancient legend Roto traveled to the western tip of this land And created a rainbow bridge I also heard that He entered the darkness From a hidden passage In the evil king's room Traveller If you meet with a descendant of Roto Please tell them What I've just said For sure they should find it Of some use Well I am the descendant of Roto Oh 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 Kayaknya harus lewat kanan atas ya Oke 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 Kita coba lewat dulu ya Kanan atas ya Oke lewat sini kali ya Ah Ah I see Again I can't believe Rocky's late again What the hell is he doing? Aduh dia telat katanya And here we go Tempat dimana Kita bisa membeli magic key Halo kakek Would you like magic key? That will open Satunya cuma 16 Oke There's one key Beli berapa ya? Sampai pentok kali Ini kita Inventory kita Oke Dua Tiga Empat Tiga Eh ada berapa sih inventory gue? Oh udah penuh ya? Oke Sip Kita cek Oh Stuck ya? Uh Oh nice Nice update Hah Harusnya udah kayak gini nih Kayaknya di Dragon Quest 5 pun masih belum stuck gini gak sih itemnya? Ya kan? Kalau gak salah Atau gue yang salah ya? Oke 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 Kita coba buka dulu deh ya Dua pintu yang ini nih Soalnya ada kotak kan Dan ada orang yang bisa kita ajak ngobrol disitu tuh Coba 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 Kita pake dulu magic key Iya kan? Dan ada orang Halo When rain and sun meet a rainbow bridge will be made That is an ancient legend passed down here in Alefgar Also I heard a story that the stone Of sun lights sleep within Radha Tomikessel Ah gue udah tau tuh tempatnya Hehehe Tapi kita masih butuh Apa namanya Item ya Untuk membuka pintu-pintu disana soalnya None of life Oh ini buat nambahin darah nih Kalau gak salah nih Kita pake deh Thank you Nambah 4 Nice Oke 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 Kalau gitu gue beli lagi deh dua lagi Buat ngetok ya kan Lumayan Eh tapi Sebelum itu kita ngobrol dulu Sama orang yang dibawah sini nih Tadi gue kelewat nih soalnya nih Nah ini nih nih Eh mas Oh you're wearing a ring Are you embarrassed? Kenapa? Coba 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 Jelas Udah gue mau beli magic key lagi ya Alright udah selesai Beli magic keynya Saatnya kita berarti Menuju ke Monolith ya Tadi udah dikasih tau Kalau monolithnya tuh Dari bagian satan Dari tempat ini So kita akan coba saja Menuju ke sana Ketempat monolith tadi Dan kita lihat Informasi apa yang Oh what is this? Oh ini yang ngasih duit banyak nih Ini yang ngasih duitnya Semayang nih Coba kita lawan Berapa duitnya? Gold man Apakah kalau kita pukul Goldnya akan banyak Dan hasilnya adalah Wow Oke Nice Berarti Gue tinggal grinding Grinding aja disini ya Untuk Kalau mau beli Magic armor tadi Seinget gue tuh ada efek Samping yang lebih bagus deh Ada kayak pasif efeknya gitu deh Yang sangat berguna Buat kita nanti Jadi kayak wajib beli gitu sih Menurut gue Magic armor itu Oke 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 Kita akan kumpulkan uang kita Tuh tuh Serainnya kelihatan tuh sekarang Wah Let's go gold man Halo gold man I want to defeat you Because I need your money Please give me your money Malak ini kita Tiba-tiba ternyata Aduh Bye bye gold man Thank you for the money I need your money 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 Sebelum itu Kita heal dulu guys Kita darahnya lumayan sekarat Tadi pukulin Iya kan Wolf mammal Apakah kita kuat Untuk mengalahkan wolf mammal Mati langsung Ih duitnya gede-gede Dol disini Duitnya gede XP nya gede Hmm Sungguh nikmat Ini Ini bikin Kita Ada kemungkinan Bisa naik level juga sih Ke 13 Sebelum kita Balik lagi Apa namanya Ke Kota-kota yang lain Untuk membuka-buka pintunya ya Dan inilah dia Monolith Yang Dibilang tadi Langsung saja Kita masuk ke dalam Dan Hello If you are truly the hero And the descendant of Rotel Then you should have proof Foolish individual Live now Diusir Well Kayaknya kita memang tidak Tidak bisa ya Kemana-mana Tidak boleh juga ke situ Jadi Inilah saatnya kita menyelamatkan ya Sang Tuhan Putri Karena kita sudah punya magic key Dan gue akan langsung skip saja Sampai kita kembali Kedalam Gue Menuju untuk menyelamatkan Tuhan Putri Let's go Alright guys Sebelum kita menuju ke Gue untuk menyelamatin Tuhan Putri Gue pengen Membeli dulu ya Jadi tadi gue udah sedikit Ya semacam farming duit lah ya Dan Sekarang kita akan ngejual Armor yang tadi Yang udah kita beli Sudah susah payah kemarin Dan Akan kita gunakan Uangnya Untuk membeli Magic Armor Wih Langsung kita equip Dan Sip Mantap Sip Dah Udah Udah Cukup kuat sekali Karakter kita Ya kan Gue lupa sih sebenernya Kalau gak salah ini Ngebikin serangan magic lawan Itu berkurang Damagenya cukup Cukup signifikan ya Terutama nanti kan Kita kan ngelawan Dragon ya Kalau gak salah Pas kita mau nyelamatin Tuhan Putri Jadi Fire nya si Dragon itu Tadi bisa jadi Tereduksi dengan Lumayan ya Dan karakter kita juga Naik level 1 Ke 13 tadi Jadi Udah jadi jauh lebih kuat Dan Langsung saja kita menuju Ketempat dimana Princess Laura Berada Alright guys Inilah dia Tempat Yang tadi kita tinggalin Gara-gara Kita tidak punya itemnya Sekarang kita sudah punya Magic Key Langsung saja kita pakai Dan Inilah dia Boss yang pertama Yang cukup kuat Dan bisa kita lawan Let's go Dragon Oke 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 Gue tuh punya skill Apa ya Yang cukup oke ya Kalau sleep bisa gak ya Untuk ke Dragon Kita kasih sleep dulu Enggak works Sudah lah Kita serang normal aja Kalau gitu Kalau tidak works dengan ini Wah fireball Oke 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 Mungkin karena magic armor tadi ya Wah Gak bisa Isi darah dulu Fireball Oke fireballnya cuma 12 ya Gara-gara kita pakai magic armor Kayaknya Wah Ini lagi Ayo bertanam Anungsa Aku percaya padamu Kita heal lagi Oke sip 6 mapan 16 damage Masih oke Langsung kita 2 kali serang Harusnya cukup ya 2 kali nyerang Sekali lagi Sekali lagi Diri ga Marungsa Wah masih belum Oh oh Heal lagi Heal lagi Heal lagi Cepet cepet Fireball sakit Heal Marungsa Alright Attack 2 kali Flup Masih belum mati Gila Sekali lagi Oh critical hit Yata Kita berhasil Mengalahkan Dragon 950 XP Holy moly That was Amazing Oh At last A valiant hero My name is Laura I am the princess of Radatomi If you had not come for me Someday I will help become King Dragon's Pride Oh how I'll shudder at that time Marungsa Since you rescued me Would you please escort me back to my castle Tentu saja yang mulia Tuhan Putri Akanku selamatkan dirimu Oh Marungsa We'll be so happy together Piciyu Tapi bagus bener ya Ada tempat tidurnya Gitu Oh Kita Kita panku guys Sambil melawan monster Gila Amazing sekali Oke Karena kita udah punya skill outside Ya kan Dan bahkan udah punya return Jadi kita pake outside saja lah Ya kan Dan abis itu kita pake return Untuk kembali Ke kota Ya tapi sebelum Kita kesana Gue pengen kasih tunjuk dulu nih Ada sebuah cutscene lucu Yang misalnya kita lakukan Kalau misalnya kita ngebawa si Tuhan Putri ini Dan kita bawa Ke inn And let's see What will happen 3 gold ya Have a good night Ada gak ya cutscenenya Kalau gak salah waktu itu ada deh katanya Dan Good morning I have you Had a good night Please take care Gak ada cutscenenya Bodoh Dah lah Dah 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 Mungkin ada cutscene-cutscene khususnya gitu Tengah ada Oke Dan kita kembali ke Kastil Radatome Untuk Menyerahkan Sang Putri Kepada Sang Raja Ya kan Yang Mulia Raja Dari kota Kastil Radatome Kuberikan kembali Kepadamu Sang Putri Manongsa Manongsa Well You have returned For rescuing the princess I wish to thank you From the bottom of my heart Laura Come now to my side Please take this Dan kita mendapatkan Princess Love Ya Apa nih token of her love Princess Love I love you Manongsa This is my love Please accept it Even if you are separated My heart will always be with you And then Manongsa Even if you are separated I will always be with you Manongsa I will continue to support you Dan cium kita oleh si Princess Laura Wah Terima kasih Princess Laura Atas piumannya Membuat semangat kita Semakin menjadi-jadi Hahaha Oke Jadi dengan kita telah selesai Menyelamatkan Tuhan Putri ini Maka sebenarnya Quest yang pertama dari Dragon Quest ini Itu udah selesai Tapi masih ada Quest selanjutan yang harus kita Lakukan ya Yaitu adalah Untuk menuju ke pulau Dimana tempat si King Dragon Itu berada Nah untuk bisa Menuju ke sana Kita kan butuh 3 item Yang Diperintahkan oleh si Roto Hero Roto dulu Untuk kita dapatkan Si hero ini sekarang Baru bisa kita Kekasilang disana itu Kita udah dapet 1 clue Bahkan 2 sebenarnya ya Tempatnya ya Yaitu adalah Didekat kota Marai Sama didekat kota Rimuldar Dimana nanti keduanya akan Kayaknya yang salah satu Dikasih Ngasih item Satunya lagi itu Kayaknya ngebukain portal sesuatu Tapi gue lupa portal kemana Tapi yang jelas Kita udah dapet cluenya Maka gue akan mengakhiri Episode kali ini Atau part kali ini Sampai disini dulu Nanti kita berikutnya Di episode yang berikutnya Atau di part yang berikutnya Akan kembali berpetualang lagi Untuk mengumpulkan item-item tadi Supaya kita bisa segera Menuju ke kastil si King Dragon Oke Terima kasih Sampai kita bertemu lagi Dalam serial Dari game episode ke-22 Game-nya adalah Dragon Quest 1 Yang versi SNES Dan kita bertemu lagi Di part yang berikutnya Thank you semuanya Bye-bye Terima kasih telah menonton